Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesbana, Pemirsa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Rizik Sihab secara keseluruhan. Hakim Tunggal memutuskan penetapan tersangka dan penahanan Rizik Sihab atas kasus kerumunan dan penghasutan sudah sesuai Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam amar putusannya, Hakim Ahmad Sayuti menolak gugatan pra-peradilan secara keseluruhan, menimbang penetapan tersangka pemohon sudah sesuai alat bukti yang ada serta sesuai prosedur. Dengan demikian, proses hukum pun akan dilanjutkan. Pasca putusan ini, Polda Metro Jaya akan segera melimpahkan perkara pemohon ke jaksa penuntut umum untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Diketahui sebelumnya, Rizik Sihab ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang berbeda, yakni kasus kerumunan yang melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan dan kasus penghasutan yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Kudusan dari Hakim Tunggal bahwa permohonan dari pihak pemohon terhadap proses perkara yang dilakukan penyidikannya oleh Direktur Kriminal Umum, dan permohonan-pemohon ditolak seluruhnya. Dan artinya, apa yang dilakukan oleh penyidik di Krimpung, Polda Metro Jaya, sudah sesuai dengan ketentuan. Terima kasih. Terima kasih.